Sebuah rumah di Suragen, Jawa Tengah menjadi sasaran teror bom Molotov. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena api dapat dipadamkan setelah bom tersebut meledak. Sebuah rumah di desa Katelan, Kecamatan Tangan, Kabupaten Suragen, Jawa Tengah menjadi sasaran teror bom Molotov. Warga bernama Anis mengaku mendengar ledakan bom Molotov pada minggu 25 Juni 2023 sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena api bisa dipadamkan setelah bom tersebut meledak. Kapol Resagen AKBP Peter Yanotama melalui Kapolsek Tangan, Kompol Mohzaini membenarkan hal tersebut. Menurutnya suara ledakan itu berasal dari lemparan botol berisi bensin atau yang biasa disebut dengan bom Molotov. Lanjut Kompol Zaini, awalnya salah satu penghuni rumah yang tengah tertidur mendengar ledakan dari luar rumah. Suara ledakan itu didengar oleh penghuni rumah sebanyak dua kali. Penghuni rumah itu pun keluar dan mendapati api sudah berkobar di teras rumahnya. Beruntung kejadian tersebut langsung diketahui sehingga api tidak membesar. Saat kejadian, salah satu penghuni rumah tidur di dalam rumah dan mendengar suara ledakan sebanyak dua kali. Kemudian, penghuni rumah tersebut keluar rumah melihat api berkobar dan sudah berusaha dimatikan oleh banyak orang. Kompol Zaini menambahkan botol kaca sirup yang dilempar tersebut tidak hanya berisi bensin saja. Melainkan juga terdapat busi sepeda motor dan mur baut. Kejadian tersebut pun mengakibatkan garasi rumah terbakar dan beruntung tidak ada korban jiwa. Polisi kini tengah melakukan penyelidikan dan mencari tahu siapa pelaku pelemparan tersebut.